Setelah mewawancarai komunitas Minabes Akwatik bersama Rian dan Fadri, saya pun mengunjungi salah satu tempat peternak ikan hias dan ikan lili yang tidak begitu jauh dari tempat nyarian Pak Kemas ini adalah salah satu pengusaha ikan hias dan juga ikan lili dengan sistem bioplok. Sesampai di tempat usahanya Pak Kemas, tampak bioplok ikan lili dan ikan hias yang ada di rumahnya menunjukkan bahwa usaha ikan lili dengan sistem bioplok ini sangat menjanjikan. Baik, sahabat kuaci, tadi kita sempat berbicara dengan saat masih dalam satu kelompok usaha tani, khusus untuk ikan ya beneran, yaitu namanya adalah Minabes Akwatik, dan sekarang saya masih di Minabes Akwatik mewawancarai menurut dari rekan-rekan kita tadi merupakan adalah senior atau orang yang sangat diharga dihormati oleh kelompok tani ini ya kan kelompok pemulidaya ikan lili Rancamaya ini berdiri dari beberapa orang, pengurus dan akhirat-akhir dari penelitian saya, kemudian saya sempat lagi anak remaja semua jadi bagus. Nah disamping saya adalah saudara saya juga masih satu kampung tapi di akhir-akhir jadi saya di Palembang masih satu tanah sumaranya, ini namanya Kemash Denmar, kalau dipanggil biasanya Bang Kemash biasa dipanggil. Nah tadi perlu saya ralat sedikit Bapak bilang kalau Minabes itu sebenarnya kita adalah kelompok di ikan hiasnya, Nah kalau untuk di budidaya konsumsi ini kita nama kelompoknya itu Bangkit Jaya Bersama, BJB. Nah disini kita menggunakan teknologi tinggi yaitu sistem budidaya ikan konsumsi lele jenisnya, itu sistem diaplok. Nah diaplok ini merupakan teknologi tinggi dalam budidaya ikan untuk jenis konsumsi. Disini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam usaha pembesaran ikan lele yang sistem bioplok ini, karena di dalam satu kolam itu kita melihara ada dua biota. Dota pertama yaitu lele yang sendiri, yang keduanya itu sejenis bakteri. Nah bakteri inilah yang akan nantinya merubah kotoran ikan itu menjadi blok, maka disebutlah sistem ini sistem bioplok. Nah keunggulan dari sistem bioplok ini, satu kita akan lebih menghemat air, pada tebar lebih tinggi, dengan diameter 3 meter itu kolam bloknya, kolam bundarnya itu bisa mencapai 5.000, 5.000 benih yang bisa kita tanam di dalam satu kolam tersebut. Nah dikenakan kita ini pemula, kita baru ambil di titik amamnya itu di 2.500 ekor per satu geoplok. Nah jumlah blok yang ada di kita ini ada 8 jumlahnya, jadi kalau kita hidup secara ini ada sekitar 20 rupu ya. Sekali angkut. Enggak total semua. Nah itu kalau bloknya itu berhasil, berarti berhasilan dari sistem budidaya pembesarannya ini. Karena keberhasilan dari budidaya ini terkait dengan jadinya bloknya itu, Pak. Nah apabila bloknya, cirinya bloknya itu berhasil, jadi airnya itu dia berubah. Dari hijau itu dia menjadi warna kecoklatan muda. Nah itu berarti bloknya sudah bekerja, bakterinya bekerja. Nah untuk bakteri ini sendiri, kita bikin ada beberapa teknis yang harus diperjalankan untuk memiliki bakterinya. Nah bakteri ini kita harus pakai sejenis molase, ya. Nah itu terbuat dari, sudah ada serbuk aqua enzine namanya. Dengan takar dosis tertentu. Masih kita campur dengan gula. Gula ini sebenarnya untuk makanan nanti bakterinya itu, Pak. Nah bakteri itu makannya itu di gula itu. Nah itu limbah dari gula-gula ren atau gula merah ya. Nah kalau kita memang tidak ada bisa diganti dengan gula pasir, gula putih biasa. Jadi tidak harus gula merah atau gula putih. Jadi yang bersifat ini gula aja lah. Jadi cipat limbahnya. Ini sahabat kuaci, mungkin kalau saya salah agak jelas sedikit. Keunggulan dari menggunakan biopok ini adalah kotoran dari ikan tersebut bisa jadi makanan ikan itu sendiri. Betul. Sebenarnya dengan sisim yang digunakan ada dua biota. Pertama adalah ikan sendiri, kedua adalah kotoran sendiri. Nah kotoran ya dari bakterinya. Nah bakterinya nanti bisa jadi makanan ikan itu. Mengolah kotoran itu menjadi makanan ikan itu. Menjadi makanan ikan itu. Menjadi makanan ikan itu dengan cara ada peramuan khusus untuk menjadikan bakteri itu jadi makanan ikan itu sendiri. Ya kan? Nah itu ada fermentasi yang dilakukan meluka. Dan itu tadi sudah kita ambil gambarnya. Walaupun sedikit ya sudah ada buktinya. Nah lalu air nggak boleh ganti? Kalau air itu kelebihan salah satu kelebihan dari biopok ini. Kita bisa menghemat air. Nah ketinggian air itu kalau untuk lele ini dia cuma sekitar 70 cm pak dari dasar. Ketinggian airnya 70 cm. Nah bisa terjadi pengurangan air apabila plok yang ada di kolam tersebut dengan ukur kita pakai gelas ukur ya. Karena memang ada standarisasinya bahwa plok itu tidak boleh melebihi dari 30 mm. Nah apabila melebihi dari itu ploknya tinggi ikannya harus kita tuasain. Karena berdampak nanti pada ikannya gitu dia tidak boleh oper juga. Nah disitulah ya agak mungkin agak sedikit ribetnya. Kalau sebenarnya ribet atau tidak ya. Apabila kita sudah mengawasai teknisnya. Sebenarnya ini merupakan suatu hal yang menarik dan yang baru untuk di dunia. Pertanakan pembesaran ikan lele. Jadi kita disitulah yang harus kita dituntut di masyarakat kita nantinya itu. Karena dari sistem bioplog ini banyak sekali keunggul-keunggulannya. Satu tadi yang saya sebut ya bisa pada kebarnya lebih padat ya dibanding dengan sistem konfesional. Nah terus sistem pembesaran konfesional itu dia biasanya penggantian air itu sangat banyak bisa sampai 80% penggantian air. Nah kalau itu tidak dilakukan berkemungkinan gagal untuk dalam mengejar target bobot dari ikan lele. Masa panennya yang lebih tepatnya masa panennya bisa terpunggah. Nah kalau sistem bioplog ini kita masih panen itu dua bulan, dua bulan sampai dua bulan setengah. Itu sudah ini sudah boleh dipanen. Dan lagi pula kelebihannya juga ikan yang di kolam bioplog ini dia hampir rata besarnya. Nah jadi hampir tidak ada penyortiran sebenarnya. Tidak ada saat dimakan-dimakan. Ya penyortiran karena penyortiran itu biasanya terjadi apabila perbedaan. Ikan-ikan itu sangat menyolok. Nah dikhawatirkan bisa dimakan sesama ikan karena dia kecil gitu. Nah dan lagi pula pertumbuhan akan pasti akan terhambat. Karena yang lebih besar lebih cepat adalah makan makannya. Ya kan ini kan sering kita lihat ya ketan-tekan ini. Ketan-tekan ini. Ketan-tekan ini tambah kan suka membelikan keberan ditambah-tambah panah atau ikan. Ketan-tambah panah atau ikan. Sering kan memberikan makanan hudu. Apa aja Pak? Uh berbahaya nggak sama? Ya. Kalau ini sebenarnya persoalan teknis ya Pak yang di lapangan. Jadi selama ini tuh kebanyakan pembudidaya ikan kusumsi ini. Kusumsi pembesaran seperti ini. Karena mereka setelah dihitung itu nyatanya rugi dari pakan. Karena mustinya ikan itu umuran dua bulan itu dia minimalnya tuh dia udah sekilo sepuluh atau sekilo delapan. Nah nyatanya masih bisa sekilo dua puluh. Masih berarti pertumbuhan lambat. Karena apa? Karena mahalnya pakan. Sehingga Pak Tani-Tani ini kena beranggapan bahwa lele ini anak pemakan segala. Dianggap ya pemakaian-pemakaian bangkai. Ya sehingga ada kesempatan ada misalnya dipertenakan. Ada ayam yang mati. Mereka. Olah itu menjadi pakan yang lele. Nah ini sebenarnya tidak dibenarkan oleh dunia kesehatan juga. Ya kenapa? Karena itu kan sudah merugikan konsumen juga. Nah dalam teorinya ikan yang dikasih limba itu boleh katakan limba. Nanti itu akan merubah dari struktur daging. Nah ikan memang lebih cepat besar. Karena dia banyak manggung lemak. Nah setelah nanti kita dikonsumsi, dimasak. Itu sangat jauh sekali kebedaan dagingnya itu akan menyusup. Beda dengan sistem bioplok. Nah sistem bioplok ini boleh dikatakan ikan yang standarisasinya itu higienis. Jadi tidak dicampur dengan makanan selain memang makanannya pellet itu. Pelletnya juga kita memakai pellet yang sudah berstandar. Pelletnya itu kodenya itu 781. Nah memang nilai proteinnya cukup lumayan. Tinggi. Memang sudah standarnya untuk di budaya lele. Membedakan antara ikan bioplok dengan ikan yang ditanya di tempat biasa itu perbedaannya sepengetahuan. Kalau untuk perbedaan dari sistem bioplok dengan yang konfesional, itu sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaan pak. Yang penting kita jirinya itu dari struktur daging dan dari postur tubuhnya. Nah kalau untuk ikan yang sistem bioplok ini, kepala dengan badan itu hampir sama besarnya. Nah kalau yang dibudidaya secara konfesional, apabila kekurangan pakan otomatis kepalanya lebih besar, badannya itu kecil. Lebih kecil. Nah itulah ciri-cirinya kalau petani ini memberi pakannya itu tidak pas dengan pandanisasi ini. Seperti itu. Nah terus nanti, apabila ikan ini dikasih makan limba, nah itu saat dimasak, ikan lele ini struktur dagingnya itu agak lembek. Lembek karena dia banyak mengandung lemak. Ya kenan dengan sesuai dengan pakan yang dia makan itu, bangkai seperti itu dibanyakan lemak kaya gitu. Nah tapi kalau dalam sistem bioplok ini karena dia murni pelet dan sudah ada fermentasi, nah itu proteinnya itu lebih terserap oleh tubuhnya. Sehingga si struktur dagingnya ini akan lebih kenyal di dalamnya. Sebelum ikan ini dimasukkan ke dalam bioplok ini, artinya yang masuk dulu kan ayah. Betul. Ayah dulu. Nah ayah dulu. Nah maksud saya ini. Apakah juga di dalam bioplok ini ada bahan-bahan lain mencampur air ini? Betul sekali. Betul sekali. Kalau pertama kita siapin medianya dulu yaitu polam terpal ini yang bulat ya. Nah terus kita masuk air itu sekitar ketinggian awalnya itu cukup di 20 cm dulu kan. di 20 cm itu, terus begitu sebelum ikan benih masuk, air ini kita kasih garam ya sesuai dengan kolumen, kolumen airnya. Nah itu kalau kemarin satu plok ini kita masukin 5 kg garamnya per kolam. 5 kg ketinggian air 20 cm. Iya. Nah itu. Nah terus setelah tiga hari, nah kita baru mulai menambah lagi airnya. Tambah lagi. Jadi 30 sampai 40. Setelah itu baru hampir satu minggulah. Semakin lama pengendapan airnya semakin bagus pak. Dan garam gak perlu tambah? Nah garam belum. Cukup-cukup. Cukup yang pertama kali? Cukup yang pertama kali? Nah nanti setelah masuk benih ikan masuk, tiga hari kemudian kita lihat itu kita kuasain selama minimal dua hari setelah benih masuk ke kolam itu tidak boleh kita kasih makan. Karena dia diadaptasi dulu. Nah hari berikut pengasian pakan juga kita sesuaikan dengan jumlah ikan dan biomasnya. Dalam artian satu day sampling. Nah satu ikan itu berapa gram beratnya. Tempoh hari itu kita masih pakai standarisasinya itu dan SOP nya. Satu vlog ini dari jumlah ikan 2.500 ekor itu kita cuman ngasih 3 gram. Nah sedikit sekali. Nah secara logika tidak masuk akal. Ini gak bakalan kenyang ikan. Nah seperti itu. Nah dikenakan sistem bioplok ini beda dengan sistem komensional yang tadi saya bilang. Karena ikan yang ada di dalam ini nanti akan kita jadikan supaya vlognya itu jadi. Nah dia ada tasidur terhadap pakannya. Setelah berikutnya itu selama 10 hari sampai 2 minggu. Dengan dosis pakan seperti itu baru lanjut. Dua kali kasih makan pagi sama sore. Nah setelah itu baru kita sampling ulang. Nah disitulah nanti akan penambahan berapa pakannya yang harus tambah. Nah naik berarti pak. Nah gitu. Mungkin tadi 3 gram itu bisa sampai ke 250 gram. Sampai ke setengah kilo. Berikut seperti itu seterusnya sampai panik. Jadi pemberian pakan itu sudah diatur. Sudah diatur sesuai dengan bobotnya. Keperluan ikan pak. Nah disitulah kelebihan bioplok ini. Kalau misalnya kita cara kondisional ya kita tidak menghitung seperti itu. Sehingga pakan itu habis percuma. Jadi kalau kami perhatikan lele ini. Dia mau dikasih berapa pun juga dia makan. Ya begitu dia udah kenyang. Dia muntahin. Karena dia kebutuhannya anggaplah seperti ini. Satu ekor ikan itu dia cuma butuh 50 butir perek. Nah setelah dia makan 50 butir itu. Kita kasih makan lagi. Dia makan. Tetap dia makan. Sampai 100. Nah yang 50 ini akan keluar. Itulah yang dijadikan biot tadi. Tidak. Justru itu akan menjadi nitrik. Racun. Racun. Makanya terjadilah kegagalan dalam sistem diopor. Hmm. Nah yang bagusnya itu. Setelah dia makan cukup dengan dosisnya. Dia buang kotorannya. Ya. Nah kotoran inilah nanti akan berproses jadi plot. Nah tapi. Hmm. Ini tidak langsung sebetul-betul akan langsung kita masukin. Bakteri ininya pakai probiotiknya. Hmm. Nah probiotik ini. Setelah dia kondisi ikan sehat. Hmm. Ya. Ikan yang baru masuk ke dalam satu wadah yang baru. Dari penangkaran. Eh. Pertanakannya. Pembenihannya. Sampai kayak kita pembesarannya itu. Itu beda. Ini pak. Beda adaptasinya. Satu mungkin suhunya di sana. Lebih tinggi atau rendah. Terus di kita begitu sebaliknya. Terus TH. Nah yang terpenting itu di sistem bioglok ini kita pengecekan PH. PH ini akan berpengaruh pada kesehatan ikan. Dia di PH yang standar dia. 7,5. Itu udah paling mantap. Kalau rendahnya dia sampai 6. Kalau di bawah itu ikan akan menggantung. Nah itu ada peribahasannya. Udah upacara bendera deh kalau ya. Nah itu dia basah-basah di petani lele. Nah kalau sudah seperti itu. Ada kemungkinan ikan akan banyak mengalami perhatian. Nah untuk mengatasin itu. Kembali lagi. Nah itu tadi pak. Terpaksa kita turunin air. Turunin air dasar. Terus kita mengalami lagi. Kita kasih garam lagi. Nah kalau masih rendah. PH nya masih rendah. Lalu kita kasih kapur. Tadi yang Napa bilang. Hmm. Kapur. Kapur. Kapur dolip ya. Eh. Kapur apa namanya. Kapur siri. Bukan. Bukan kapur siri pak. 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 Nah itu bisa menaikkan PH ikan. Dan ikan akan keracunan. Oh tidak. Tidak. Tidak akan keracunan. Asal sesuai dengan dosisnya. Tidak akan berbahaya buat ikan. Tidak akan berbahaya buat manusia. Nah. Terus setelah itu normal semua. Barulah kita proses ke. Pemasuk. Masukin. Malasya tadi atau. Malasya tadi. Malasya tadi. Probiotik. Probiotik. Oh gitu. Jadi masih ada tahapan. Tahap ada beberapa tahap. Tidak langsung. Tidak langsung. Dan itu juga ikannya dalam kondisi sehat. Betul. Kalau tidak sehat. Tidak akan dimasukkan ke dalam itu. Belum boleh. Oh. Itu jenis-jenis air tower. Tidak akan air tower semua. Ada jenis batik. Ada jenis catfish. ini ya catfish juga jenis ciklit itu juga yang sekarang ini saya budidayakan itu ada mentis terus main fisik kayak layar gitu ya ya yang tipis-tipis yang juga ada itam putih-itam putih ya betul kalau ikan ini semuanya sih aslinya sih memang semua dari luar Pak kebanyakan ikan-ikan yang bisa dibudidayakan di Indonesia itu berasal dari daerah rakyat jadi iklim dia disana itu tidak terlalu jauh dengan iklim Indonesia cuman uniknya di sana agak sulit mereka untuk membiakannya setelah masuk ke Indonesia kita punya tanya lebih mudah untuk dikembangkan ikan di Indonesia seperti tadi itu ada jenis RL terpijat itu singkatannya RL itu jenis ikan yang menggolong satu suku nah dia tidak bisa di sana itu sangat sedikit sekali untuk di bisa berkembang biaknya kalau di alamnya sih mungkin misalnya ya tapi kalau sudah di akuarium sangat sulit cocoknya turut di iklimnya ke kita kita naiknya dikitakan ada hujan agar panasnya tropis kita maksudnya kita juga tropis tropis nah itu makanya ada agar-agar persamaan disitu lah makanya ikan-ikan dari sana bisa kita kembangkan lebih banyak di Indonesia nah sebenarnya kita tuh lebih lebih kaya ikan hiasnya itu jenis spesies ikan hias di Indonesia itu jauh lebih banyak dibandingkan negara-negara teropak atau Asia nomor Singapura dia bisa berjaya di ikan hiasnya itu dia level pertama singapura itu padahal itu ikan sebenarnya tuh ikan semua dari Indonesia yang dia kembangin karena mereka mereka teknologinya nah di kita teknologi kita yang belum belum memandai mereka sudah memakai teknologi yang tinggi salah satu contohnya Pak karena di Indonesia ada musim panas sekarang musim hujan dari sekarang Pak nah di negara mereka itu tidak tidak terpengaruh dengan itu karena suhu ruangan itu teknologi mereka bisa mengatur kalau ikan ini sukanya di suhu yang lebih dingin ruangan itu akan seperti di alamnya kalau ikannya sukanya di suhu yang lebih panas di atas 27 derajat celsius suhu airnya nah mereka akan stabil walaupun di musim dingin nah itulah teknologi yang salah satunya yang bisa saya carakan keunggulan nah kenapa bangsa kita jauh lebih kaya lebih ini biotanya ya tapi belum tergali sampai ke sana sehingga petani-petani kita tuh masih merata-rata Pak padahal di kondisi petik ini ya komoditi yang naik sampai 101 persen itu hanya di sektor perikanan tetangnya tapi ya sangat sedikit sekali kita bisa mendapatkan kesejahteraan di usaha itu iya itu dan selesai takpunyum bawa-bawa kan ada yang disitu pakai klasi gelap gitu itu ikan apa itu nah itu ikan jenisnya penitius denisoni ini asal ikan berasal dari India nah ikan ini unik dia tidak bisa meja secara alami sendiri di akuarium tapi kalau di alamnya bisa dia meja sendiri tapi kalau sudah masuk ke akuarium kita harus dengan sistem stripping suntik jadi disuntik ikan ini suntik makai topaprim untuk merangsang telurnya supaya lunak batang-batang lebih matang cepat itu dalam artian nanti setelah 18 jam setelah disuntik kita stripping baru masukin permajantan baru kita tebak di akuarium tiga hari menit persentase selesai untuk ini dalam proses masih di perut enggak sudah di luar-luar-luar Oh stripping keluar yang lupa jadi kita keluar itu kalau disuntik 18 jam telur kita urut suntik ini maksudnya suntik di perutnya kalau dibatang di tembong belakang di tembong belakang di belakang ikan di belakang ikan oke oke dengan dosis tertentu Pak ada aturannya nah itu terjadi tripping itu lalu dia keluar sendiri ya setelah dia keluar baru masukin campur dengan sepermajantan disemprotin disitu ke talur nah baru kita tebak di akuarium nah tiga hari meletak dalam berapa hari Pak berapa jam waktu dia diberikan di aturannya seperti ikan salmon ya betul diaduk kalau mereka itu teknologinya kalau kita masih mana tempat dibantu dengan buru ayam jadi temennya diadukkan supaya biar dia nggak pecah setelah itu baru dikeparlah di aturannya tiga hari menetas keberhasilan presentasi untuk menetas itu 95% menetas menetas berapa banyak pas satu ekor induk satu ekor induk itu kita kemarin satu akurnya tiga ekor induk itu bisa tiga sampai empat ribu berarti tinggal kita bagilah berarti saat 1200 sampai 1300-an ya satu ekor induk yang balik kemasalah ikan apa ikan biasa punya lagi apa yang mengusap kayak sebenarnya Oh ya itu ikan yang memiliki dari Amazon juga dan sama Pak itu bagi mengapa studio betul-betul nah kalau itu dia nah benak-benak bisa dihijat sendiri memang dia bisa sendiri dengan cara perpasangan nanti sistemnya manajemen hidupnya dan tempatnya kita satuin setelah dia masang akan bisa aku dari 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 anginnya kloninya dia berarti dia masang untuk berdua nah itu boleh kita pisahin ke rakorium tempat kemejaan kemejaan nah setelah dia nanti bertelur kita kasih media seperti fiber atau kaca ya atau pralon untuk media nempel telurnya nah telur itu setelah dibuahin satu hari setelah dia bertelur disitu boleh kita kita angkat masuk ke tempat penetasan 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 yang disitu nah di lawak lagi sampai menetas berapa hari itu tiga hari menetas uh cepat ya tiga hari menetas bahkan ada yang satu hari udah menetas jenisnya jenis ikan-ikan tetra-tetra gitu Pak model hingga Neo terus banyak jenis-jenis lain itu satu hari dia bisa langsung nyata bertelur semenetas betul-betul yang kemarin hari ini besok kembali ke ikan yang disuntik tadi ya itu mengetahui dia sudah dalam proses apa kalau sudah apa sudah proses untuk mau bertelur itu ketahuan itu bagaimana caranya ada nggak bedanya dari postur tubuh kita dapat sudah dapat dilihat agak sedikit mengembang yang betina itu nah itu berarti sudah ada telur nah kalau misalnya untuk jantan kalau seandainya tadinya itu dia satu indukan jantan betina ini satu indukan begitu juga sebaliknya kalau kelihatan betina sudah ada ngembang perutnya baik itu udah dilihat ini ada telur berarti si jantan juga sudah ada sperma nah kalau tidak baliknya kalau kita periksa jantannya aja nih jantannya sudah ada spermanya nah betina ini juga udah pasti ada telur-telur cuman ada beberapa hal yang harus kita perhatikan karena tidak semata-mata kita kita melihat seperti boleh tira-telur langsung kita suntik nggak bisa nah kita harus tahu riwayat ikan ini dalam artian berapa usianya sudah ikan yang bisa disuntik itu di atas satu tahun untuk ikan jenis jenis ikan apa Denisoni Denisoni keren juga Denisoni Denisoni dari Amazon dari India dari India dari India Bagaimana kalau jadi di atas satu tahun kalau untuk ikan jenis Pak perbedaannya bisa disuntik itu dari berapa usia ikan ini kalau untuk ikan Jengsi bobot 2kilo 1kilo itu udah bisa diisi kalau untuk batin mungkin di atas 2 kg 2 kg-an itu udah bisa disuntik jadi sudah ada telur Oh gitu diulang lagi yang ikan yang mulai bobot tadi karena yang ingin konsumsi ikan konsumsi dari bobotnya dari bobotnya bisa sumpri lalu kita bisa menunjuk kalau misalnya ukurnya wah ikan ini baru setengah kilo lelek hidupkan hidupkan tapi dia bobotnya baru setengah kilo belum bisa karena di yakin tidak akan ada telur nah kembali kita lebih kalau melihat ini kan langsung pasti kan sudah ada pembelinya kalau pembeli sih Pak sebenarnya sudah sudah menunggu tinggal hasil produksinya Oke ini rencana yang lebih lepas pasar atau masuk ke mod kalau kita situ sementara masih berkisar supplier lain kita kita langsung kirim ke supplier nah karena kalau kita masuk ke mall atau masuk ke pasaran-pasaran biasa tersema biasa kita takut menyalahi aturan main dalam perdagangan Pak jadi kita semua ada jaga rasa nah jadi kita tidak boleh bahwa kita punya barang kita bebas begitu saja menjual juga tidak karena ada aturan semua supaya hidup kita rukum dan damai dan berkwajib wawancara ini walaupun terkesan apa monoton atau tapi menarik ada unsur edukasinya edukasinya itu adalah pertama yang namanya bioplog bioplog ini ternyata salah satu bentuk teknologi yang baru yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan memiliki lahan ya ini paling berapa meter ini ini kali 169 kali 16 sudah dapat 8 bioplog dengan ukuran satu bioplognya adalah tiga meter dan bisa tapi awalnya salah angka baiknya sebelum kita coba bekerjasama atau membuka nama bioplog ini belajar dululah dengan orang berpengalaman dan cari orang berpengalaman itu yang sifatnya jujur ngomongnya dia bicara tentang kedalanya kesulitan dan menariknya lagi menggunakan makanan fermentasi yang fermentasi makanan pakai probiotik probiotik ini biasanya kalau kita dapet itu udah anis udah bau udah gimana? nah salah satu pembelan-pembelan probiotik itu itu jadi dia nggak bau jadi dari awal dan dipakai Mas Mahdakan di dalam bioplog ini ada dua yaitu biota ikatnya sendiri dan biota bakteri terima kasih 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 terima kasih